Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kekalahan demi kekalahan Arga Group dalam hal tender dengan PT Halilintar menyisakan begitu banyak pertanyaan Karena PT Halilintar selalu berhasil selangkah lebih maju dari Arga Group Bahkan termasuk dalam hal materi, presentasi, dan juga rencana-rencana perusahaan yang bisa dibilang Semuanya plagiat dari Arga Group Dimana semua itu bersumber dari Sverdi sebagai jembatan penghubungnya Tapi kali ini sepertinya rencana Emily akan berhasil ya guys Seperti apa sebenarnya rencana Emily itu? Pertama-tama, Emily akan memberitahukan perihal adanya investor asing Yang akan bekerjasama dengan Arga Group kepada semua staff Yang dirasa dicurigai, terlibat, dan berkhianat terhadap Arga Group Tentunya itu adalah investor fiktif yang sengaja Emily dan Arga buat untuk menjebak sang pengkhianat Kemudian bisa jadi, Arga dan Emily akan menyewa orang untuk berpura-pura sebagai investor tersebut Karenanya Emily menyertakan nomor telpon pada setiap dokumen rahasia yang diberikan kepada masing-masing staff Setelah itu, jika kita perhatikan, Emily memberikan dokumen dan info yang berbeda-beda pada setiap staff Pada salah satu staff, Emily mengatakan akan menurunkan harga, tapi memberikan pelayanan yang maksimal Tapi dokumen yang diberikan kepada Ferdi berisi tentang rencana penanaman seribu pohon bakau Kenapa harus berbeda, Min? Jawabannya hanya satu Karena dengan dokumen yang berbeda, maka akan langsung diketahui siapa yang telah berkhianat Si pengkhianat pasti akan menelpon atau bahkan bertemu dengan sang investor palsu Dan berencana mendahului Arga Group dengan konsep yang sama pula Maka, meskipun yang nantinya menemui atau menghubungi investor bukanlah si pengkhianat asli Tetap saja akan terlacak dari konsep dokumen yang diberikan oleh Emily Karena Emily memberikan dokumen yang berbeda-beda kepada masing-masing staff Dimana menurut kalian guys? Lumayan cerdas ya? Maka dengan ini kemungkinan terbesar terbongkarlah sudah rencana Renaldi dan Ferdi Ucapkan selamat tinggal kepada Pak Ferdi Karena jika semua ini telah terbongkar, maka tentu saja Arga Dana akan langsung mendepak Ferdi dari perusahaannya Dan tentu saja Ferdi mungkin akan langsung kembali ke PT Halilintar Tapi jika Emily dan Arga Dana lebih cerdas lagi semestinya Cukuplah mereka tahu siapa sebenarnya pengkhianat itu Setelah Emily dan Arga Dana tahu mereka akan lebih baik tetap berpura-pura dan bersandiwara Dengan memanfaatkan Ferdi Maka dengan mudah Arga Dana bisa hancurkan PT Halilintar Karena tentu saja PT Halilintar akan dibuat kacau balau Saat akan melakukan plagiat konsep Arga Group lagi Karena sudah barang pasti Saat tahu Ferdi pengkhianatnya Maka semua laporan, semua dokumen-dokumen rahasia akan diamankan dari Ferdi Dan kemungkinan akan diganti dengan dokumen palsu Dimana hal ini akan membuat PT Halilintar semakin kelabakan Itu hanya pendapat Mimin aja ya guys Kedua, Sita terpojokkan Sudah lama Sita memanglah meresahkan Entah kenapa, Sita juga ikut-ikutan membenci Ken dan Maudie Padahal dulu Sita hanya mengikuti kebencian Vanessa saja Tapi saat ini Sita sudah murni dendam pribadi sendiri Alasannya mungkin klasik aja Karena ditolak oleh Ken Dan akan dikeluarkan dari sinetron jalanan cinta Perihal laporan Ken Sehingga Sita ini terus-terusan memfitnah Ken Perihal-perihal laku dan sikap Ken yang katanya sombong terhadap fans Akan tetapi di episode terakhir kemarin Maudie sudah menemukan orang yang dipakai Sita untuk memfitnah Ken Dimana perempuan itu melakukan semua itu karena dia butuh uang dan dalam kondisi sakit ginjal Ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan Maudie ya guys Untuk membuat wanita ini melakukan klarifikasi perihal pemberitaan Ken itu Pertama Maudie akan memberikan uang untuk operasi sakit ginjalnya itu Kita semua tahu sakit ginjal haruslah cuci darah setiap bulan sebelum mendapatkan donor yang tepat Kedua Maudie akan tawarkan sejumlah uang yang jauh lebih besar daripada yang Sita berikan kepadanya Sehingga dia bersedia klarifikasi untuk membersihkan nama Baiken Ketiga Maudie ancam dengan tegas Bisa jadi Maudie akan membawa masalah ini kerana hukum Ya setidaknya hanya untuk ancaman saja Supaya dia takut dan akhirnya membantu Maudie melakukan klarifikasi Keempat Kemungkinan terburuk Maudie akan donorkan ginjalnya Tapi apakah mungkin? Kemungkinannya sih sangat kecil ya guys Karena perempuan itu juga bukan siapa-siapanya Maudie Tapi tetap saja ini bisa saja terjadi karena Maudie rela lakuin apapun demi Ken Kalau Mimin sih lebih ke kemungkinan nomor dua Maudie berikan jumlah uang yang jauh lebih besar daripada yang Sita berikan Tapi kemungkinan besar Ken tak jadi dikeluarkan dari jalinan cinta Karena mungkin klarifikasi dari perempuan itu bisa menaikkan rating jalinan cinta Dan justru sebaliknya Sita yang akan langsung didepak dari jalinan cinta di series Karena tentu saja kemungkinan perempuan itu akan berbalik menyerang Sita Lalu siapa yang jadi pengganti Sita? Apakah Sierra? Entahlah guys Ketiga Sierra adalah fans yang sangat berbahaya Sekilas memanglah Sierra adalah sekedar fans biasa Akan tetapi jika kita perhatikan lebih lanjut Maka sedikit demi sedikit Sierra ini akan makin memperlihatkan keanehannya Bagaimana tidak? Ketika Ken menolak bantuan darinya Dia menangis Dan hampir setiap hari dia datang ke lokasi syuting untuk bertemu Ken Memberikan makanan, hadiah, dan semacamnya Jika kita perhatikan dengan baik Bukan juga Sita dan ini pun tak terlihat seperti ulah Renaldi dan anak buahnya Termasuk buah mainan yang kemarin dikirim ke rumah argadana untuk Maudie Lantas siapa sebenarnya peneror misterius itu? Dan perkataan Mila mungkin akan terbukti ke depannya Sierra akan menjadi masalah besar dalam rumah tangga Ken dan Maudie ke depannya Pinjaman uang dari Sierra ini adalah awal dari semuanya Yang nantinya akan berimbas dalam hubungan Ken dan Maudie Dan jika memang Sierra masih dimunculkan Maka kemungkinan besar Ken akan tetap menjadi seorang aktor Jadi siapa tau Ken tak jadi putus kontrak Dan tetap lanjut sebagai artis di sinetron Jalina Cinta Kita lihat aja ya guys Seperti apa ulah Sierra lagi ke depannya 4. Rama jadi sarjana Seisi rumah, auto bangga Ya, kini Rama terlalu jadi sarjana Dan sudah barang pasti Vanessa akan membanggakan Rama Di depan Maudie dan Ken tentunya Dan tentu saja di depan Arga Dana Dan lagi-lagi Vanessa kembali menyudutkan Ken dan Maudie Tentu saja Arga akan sependapat dengan Vanessa kali ini Karena Arga sedang kesal dan kecewa Serta marah dengan Wilantara Perihal masalah bisnis Kira-kira Apakah Vanessa akan meminta hadiah lagi kepada Arga Dana Untuk kelulusan Rama? Bisa jadi iya atau bisa jadi tidak Karena bisa jadi Arga tak bisa memberikan hadiah Karena kondisi keuangan perusahaan yang memburuk Tapi beberapa hal yang pasti Sepertinya Vanessa akan desak Arga Dana Agar Rama bekerja di perusahaan Arga Group Dengan jabatan yang tinggi Atau bisa juga Karena Arga Group mengalami masa sulit Vanessa akan meminta Rama kerja di PT Wilantara Perkasa Entahlah guys Yang jelas setelah Rama mendapatkan gelar sarjana Maka Vanessa akan terus menekan Rama Agar cepat bekerja Demikian prediksi dan analisa versi 1.jk ini ya guys Mohon maaf Jika emang terjadi perbedaan dengan tayangan aslinya nantinya Karena semua ini hanya bersifat analisa Prediksi dan opini saja Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Jika emang kalian suka dengan video dan analisa ini Tapi dislike aja guys Jika emang kalian tidak menyukainya Sekian dari Iwan Project ID Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe